hai 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 semua kembali lagi tutorial n2n dengan cypress di video kali ini dengan melanjutkan test kita di mana kali kita akan coba untuk menghapus tuduh teman-teman Oke jadi seperti biasa kita bisa ngelakuin subtest kita it hapus tuduh mungkin bisa ngasih namanya terserah kalian pada seret intinya kita menghapus tuduh lu sebesar bikin animus fungsinis ini bisa copy bagian sini sampai ke bagian sini karena kita nge-create tuduhnya gitu oke setelah kita create kita hapus gitu oke nah sekarang kita lihat waktu kita udah berhasil nge-create tuduh nah tanda X nya itu hanya muncul ketika moskita itu berada di tuduhnya tuduh yang mau kita hapus lalu bisa perhatiin di bawah label ikan button-nya ya ya kan pas ibaratnya ada di sini tapi dengan muncul gitu ya kan kita hover moskita ke tuduh yang mau kita hapus dia muncul gitu dia punya button dia button kelasnya itu destroy kita klik nah dia terhapus kita juga mesti ngecek bahwa li-nya sudah kehapus dengan cara kita cek li-nya bahwa li-nya sudah tidak ada gitu gimana caranya nah kita sudah nge-create tuduhnya betul ya kan sekarang kita mau ngebikin kita nge-hover tuduhnya yang ada di testing ini gimana caranya kita bisa tulis ky.get li-label.trigger nah jadi trigger disini disini tuh kita bisa ngasih eh apa namanya event listener seperti javascript ini ada baik-baiknya ada klik ada drag atau double-click jadi temen-temen temen-temen tahu event listener di javascript misalkan di javascript itu mereka-temen gunanya apa namanya add event listener gitu ya kan nah untuk-untuk nge-trigger itu disini kita gunain fangsinya namanya trigger no kan trigger event dump element gitu nah dom itu kepanjangan dari dokumen objek model nah kita bakal pilih mouse over mouse over gitu oke nah setelah kita pilih kliknya mouse over kita kan button-nya muncul tuh ya kan nomor terikutnya muncul nah ini dia nah button-nya muncul kan dia punya button eh punya kelas destroy jadi kita bisa ambil itu cy.get button.destroy habis itu kita mau klik button-nya gitu oke nah setelah itu setelah kita klik button-nya nah kita mastiin bahwa li-nya itu sudah tidak ada lagi nah kan sudah menghapus jadi kita bisa lakuin cy.get li lebih itu should not exist alias berarti kita mastiin bahwa li-nya harus tidak ada gitu karena kita sudah menghapus itu yang tadi kita buat gitu dan nantinya temen-temen kira-kira percaya nggak kalau akhirnya ini bakal berhasil apa error ya kan coba kita jalanin ya kalau temen-temen yakin ya kan coba kita jalanin nah setelah itu menghapus nah dia error temen-temen kok bisa sih kalau kita udah bener ya ya nggak sih kayak udah pernah kita udah ngeklik ya kan tapi dia salah temen-temen nah kenapa demikian karena kalau temen-temen perhatiin mungkin saya coba lihat nah disini ya temen-temen perhatiin nggak ada titik merah di bagian input-nya ya nggak sorry maksudnya pas bagian mouse over-nya ya kan pas dia nge-trigger mouse over tapi sebenarnya sama sih pas dia melakuin input di mana sih kreate itu dianin ini ya kan pas dia nge-type sesuatu sesuatu dia juga apa namanya eh ada titik merahnya di situ temen-temen nah apa maksudnya jadi by default eh apa namanya cypress itu agar dia ngelakuin dengan sebuah kayak event javascript gitu itu selalu kayak di tengah-tengah teman-teman ibarat ibarat apa namanya tombol button itu di tengah-tengah jadi kalau misalnya gini nah disini kan jadi dia tuh selalu muncul dari sini nih nge-clicknya tuh dari tengah-tengah sini jadi dia nge-click dari sini dari sini atau dari mana pun dia nge-click dari situ termasuk pas dia nge-click dari situ ya kan pas dia nge-hover dia nge-hover ke tengah-tengah dia nge-hover dari sini ada sini ya kan jadi dia selalu nge-hover di tengah-tengah nah kenapa kita error padahal kita udah ngelakuin ini kan kita udah nge-conflictnya karena kita nge-clicknya disini temen-temen gitu itu yang bikin cypressnya kayak mungkin agak bingung gitu ya jadi agak bingung ya ini di samping tapi kita bisa ngakalin itu dengan cara sebenarnya bakal ini juga dikasih tau sama si cypressnya misalnya kita lihat errornya nah disini nah kan jadi dia ngasih tau diselemen button-destroy is not visible because it has property display none nah untuk fix problem ini fix this problem or use force true to disable error checking nah kita punya pilihan fix problem ini atau gunain force true karena memang button-destroy ini dia itu ada disitu tapi gak muncul dia hanya muncul ketika kita nge-triggernya aja gitu jadi kita bakal gunain force true nah gimana kita gunainnya nah dibagian klik dia ini ngerima objek temen-temen misalkan saya buka seperti ini nah dia ngerima beberapa property objek yang bisa temen-temen gunain ya kan ada wait for the dimension time out dan sebagainya dan kita bakal memilih force kita kasih nilai true dia by default ini akan memaksa cypress untuk nge-click button-nya gitu oke sekarang coba kita save dulu kita break lagi ke testing kita nah kan sekarang testing kita berhasil coba saya jalanin lagi nah kan sekarang testing kita berhasil karena kita sudah berhasil menghapus studio nya dan juga kita juga cek bahwa li nya sekarang sudah terhapus temen-temen gitu dia oke di video selanjutnya kita mungkin bakalan melakukan testing untuk ini dia cek dan uncheck gitu oke jika temen-temen suka video ini mohon untuk di like share dan subscribe semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih Terima kasih.